Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan alat tirami Yang membahas tentang alat-alat di sekitar kita Teman-teman, di depan kita ada jet cleaner Produk dari Xenon Untuk beratnya 2,218 kg Untuk tampilan Kualitas dari Kopernya, masuk ke dalam Langsung kita buka Dilengkapi dengan Selang Selang in untuk saringan Air Dan ini untuk konektor Ini sudah quick release Ini adalah tempat sabun Ini adapternya 0,8A Untuk pengecasan Saat posisi standby Berwarna hijau dan saat pengisian Berwarna merah dan akan penuh nanti Kembali ke warna hijau lagi Jadi Kepala gunnya Dipasang Di 2 nozzle ini Ini adalah Nozzle lurus Yang merah Dan yang putih adalah Tembakan spray ya Menyebar Jadi untuk Koneknya Tinggal ditarik Biasanya untuk Pencucian pertama Membersihkan lumpur Menggunakan yang lurus Dan setelah Kita basuh Kendaraan Kita basuh Sabun Kita Membilasnya Dengan menggunakan Yang warna putih ini Yang menyebar Ya hampir 20 cm Untuk Unitnya sendiri Kalau dibilang Untuk finishingnya Halus Sesuai dengan Bahannya ya Karena bahannya ini Bahan biasa Plastik biasa Ya di depannya Sudah ada Drat yang harus dipasangkan Kesini Kita langsung Connect saja Tinggal putar ke kanan Sebenarnya Sangat mudah Teman-teman Sebelum-sebelumnya Saya pernah membahas Tentang Jet cleaner Diner yang cas Yang merek molar Satu baterai juga Untuk Pemasang stikernya Pas Tertulis 21 volt Angin-anginnya Biar tidak terlalu panas Dan untuk dudukan Baterainya Seperti ini Untuk kita Connect Cordless Ya dia Karena masih Isi cordless Belum Brushless Makanya ada Percikan Di Dynamo Untuk Kemasangan Langsung kita Connect Yang ini Kita Langsung Tarik saja Karena quick release Lebih nyaman Lalu kita Kasih kendor ini Kita Connect Ini Kita Masuk Lalu kita Connect Di Lalu Yang ujung Yang ujung Satunya Kita Masukkan Penyaring Air Agar Penyaring Ini Berguna Untuk Air Yang masuk Kedalam Mesin Ini Selalu Bersih Ya Seperti ini Aja Untuk Connect Apabila Kita Menggunakan Sabun Ini Tinggal Dilepas Ditarik Ke Belakang Lalu Kita Kasih Masuk Yang Ini Simpel Ya Teman Baterai Ini Sudah Saya Cas Ada Di 20,3 Untuk Pengecasannya Ada Di Atas Sini Oh Ya Untuk Kita Bisa Dapatkan Di Harga Di Bawah 400 Ribu Kodenya Dari Senon Ini Adalah CD HPW 2160 Ya Untuk Airnya Ini Untuk Embernya 25 Kilo Dari Bekas Cet Kita Akan Melihat Air Segini Banyaknya Apakah Cukup Untuk Mencuci Kendaraan Dari Ras Ini Ya Sangat Keras Teman Teman Lumayan Sekali Teman Kencang Sekali Enak Enak Teman Teman Untuk Mesin Jack Sealer Begini Ini Bisa Kita Bawa Pindah Pindah Ya Untuk Kekuatannya Luar Biasa Ya Teman Nanti Kita Akan Coba Ini Kita Bilas Dulu Sebelum Masuk Sabun Oh Maaf Teman Teman Untuk Panjang Ininya Yaitu Sekitar 5 meter Ya Seperti Keumuman Masin Yang Lain Jadi kita Habis ini Kita Masukkan Sabun Untuk Airnya Sisanya Disini Sudah Hampir Setengah Lebih Untuk Mencuci Bendaraan Terimu Sekarang Kita akan Memberikan Sabun Kita akan Tambah Menggunakan Sunlight Terimu Jadi Sunlight Dicampur Dengan Sampu Ini bukan Endorse Cuman Yang saya Miliki Sisa Tadi Lalu Kita Campur Air Kita Kutuk Dulu Oke Langsung Kita Pasang Yang ini Kita Lepas Baru Kita Connect Yang ini Oke Nah Saatnya Seperti Jadi Ini Nanti Tinggal Kita Bosok Nah Teman Teman Sisanya Tinggal Segini Kita Tambah Air Ya Posisinya Di Setengah Lebih Kita Tuang Sini Ini Yang Sabun Kedua Sabun Yang Kedua Sisa Air Makanya Di Mobil Langsung Jatuh Pembil Pembil Kita Menggunakan Nosen Berwarna Putih Yang Menjebar Oke Langsung Kita Sebilang Jadi Posisinya Begini Teman 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 Kita Menjebar Begini Karena Pembilasan Untuk Bagian 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 Sisi Sebelah Sudah Cuman Bagian Sebelah Sisi Sebelah Ini Sebelah Terlihat Baterai Sudah Habis Teman Teman Kita Cek Lagi Termasuk Boros Baterainya Kita Ukur Dulu Baterainya Untuk Panasnya Mesin 43,6 Belum Terlalu Panas Sebenarnya Kita Akan Tes Satu Kali Teman Teman Oh Ya Ini Langsung Kempes Ternyata Memang Habis Hanya 3V Jadi Permasalahannya Sudah Kita Temukan Ada Di Baterai Ternyata Baterainya Cepat Habis Memang Baterainya Ini Kalau Di Hanya 3V Jadi Permasalahannya Sudah Kita Temukan Ada Di Baterai Ternyata Baterainya Cepat Habis Memang Baterainya Ini Kalau Goyang Goyang Ini Memang Terasa Ringan Meskipun Dia Padat Kita Akan Bandingkan Baterai Baterai Yang Seukurannya Kita Akan Menimbang Baterai Bawaan Dari Jet Kiner Xenon Beratnya Di 0,331 Kilogram Tidak Ada 1 Kilo Dan Yang Ini Bawaan Dari JLD Ini 48 Volt Oke Kita Tekan Timbang 0,557 Jadi Sudah Hampir Setengah Kilo Jadi Memang Untuk Baterai Kelemahan Di Xenon Jet Cleaner Ada Di Baterainya Cepat Habis Ini Pengetesan Yang Kedua Karena Kemarin Baterainya Habis Sudah Saya Ters Lagi Kita Coba Untuk Menghilangkan Lumut Lumut Rana Jadi teman-teman Untuk kesimpulannya Dari mesin xenon ini Kelemahannya hanya ada di baterai Untuk selebihnya Untuk kekuatan mantap ya Kemungkinan dari xenon kalau memberikan 2 baterai Lebih bagus ya Karena untuk Hasilnya pun Untuk menghilangkan lumut juga sudah lumayan Kecuali yang membandel ya Yang membandel seperti yang hitam-hitam itu Itu perlu disikat ya Kalau ini masih bisa kita Gunakan persikat dengan menggunakan xenon Terima kasih Bantu like, subscribe, dan komen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh